Baiklah pemirsa, ini kita lihat kondisi bawang goreng yang terkenal di Palu. Ini berada di desa Maku ya Pak ya, ini milih Pak Dadang di Kecamatan Sigi. Nah ini ada jenis bawang goreng, ini dengan dua perlakuan penggunaan pupuk. Nah sekarang kita lihat, ini umur bawang berapa bulan Pak Yosef? Berapa hari? Sekarang ini umur 52 hari punya Pak Dadang. Ini kemarin waktu nanam, jengaja dicarikan bibit yang kondisinya tidak ideal atau jelek. Karena ini sebagai uji tantang untuk ngetes. Ini salah satu yang menggunakan dengan produk rojo tani. Pupuk rojo ladang tani. Ini aplikasinya berapa hari sekali Pak? Di semprot lima hari sekali dengan menggunakan rojo tani dengan dosis 1 tutup 3 liter air. 1 tutup 3 liter air. Ini kondisi waktu semprot sudah enam kali. Sekarang baiklah kita bandingkan. Ini kondisinya seperti ini performnya. Jadi ciri-ciri dari bawang yang menggunakan rojo tani ini adalah satu. Anakannya banyak. Terus pangkal batangnya ini besar. Sehingga ini sangat memungkinkan sekali umbinya nanti akan besar juga. Seperti ini. Jadi semua rata-rata bisa besar. Oke, sekarang kita lihat kondisi dari pembandingnya dengan bibit yang sama dan umur yang sama. Ini di sebelahnya, sebelah kiri ini. Nah, contoh. Ini adalah bawang goreng yang tidak menggunakan rojo tani tapi pakai pupuk Antonik. Coba kita lihat. Kecil-kecil sekali. Daunnya tidak hijau. Ujung-ujungnya banyak yang kering. Kemudian anakan tidak ada. Terus pangkal batangnya ini juga sangat kecil sekali. Jadi perbedaannya seperti ini. Baiklah, pemirsa. Ini kita melaporkan kondisi bawang goreng yang berada di Sigi, punya Pak Dadang. Bagus. Bicu. Anak-